Badan pengkajian MPR RI pada Rabu 21 September menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan badan pengkajian MPR ini dalam rangka mendiskusikan sejumlah persoalan, diantaranya persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024, substansi pokok-pokok haluan negara dan visi misi Presiden, serta Kepala Daerah Pemilu Serentak 2024. Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun News Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Danang. Baik, terima kasih May. Ada pun berdasarkan daftar hadir, jajaran badan pengkajian MPR yang hadir dalam pertemuan tadi sebanyak 13 orang. Beberapa diantaranya, pimpinan badan pengkajian MPR dari fraksi PDIP Perjuangan, yaitu Jarod Cekul Hidayat, hingga Benika Harman dari fraksi Demokrat. Dalam pertemuan tadi, badan pengkajian MPR menyerahkan hasil kajian tentang bentuk hukum dan substansi haluan negara ke KPU. Hasil kajian tersebut memuat bahwa Indonesia harus punya visi misi yang sama, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pada alinia ke-2 dan ke-4. Selain itu, visi misi para calon pemimpin juga diharapkan mengacu pada hasil kajian tersebut, di mana presiden maupun kepemimpinan tingkat daerah harus punya visi yang sama, mau dibawa ke mana arah Indonesia ke depan. Dalam kesempatan tersebut juga, pihak MPR menegaskan beberapa isu, diantaranya soal isu presiden tiga periode. Pimpinan badan pengkajian MPR dari fraksi PDIP Perjuangan, Jarod Saipul Hidayat, menegaskan bahwa MPR tidak pernah berbicara atau mengkaji soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait masa jabatan presiden tiga periode. Jarod menegaskan bahwa wacana yang pernah berkembang di masyarakat adalah WAX. MPR, kata dia, sama sekali tidak pernah mengkaji perpanjangan masa jabatan presiden. Atas hal itu, KPU juga diminta untuk melaksanakan pemilih serentak 2024 sebagaimana bunyi konstitusi negara, yakni pemilihan dilakukan periodik selama lima tahunan. Demikian Rekan Meng. Terima kasih Rekan Danang atas loporan Anda dan Tribunar. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pimpinan badan pengkajian MPR RI berikut tayangan untuk Anda. Suartawan itu harus dilaksanakan untuk sesuai dengan konstitusi negara-negara. Yang kedua, kami menyampaikan hasil kajian yang tadi sudah kita serahkan, yaitu tentang bentuk hukum dan substansi daripada aluar negara. Di mana di situ ditegaskan secara jelas bahwa Indonesia ini harus mempunyai visi-misi yang sama, yang sesuai dengan pembukaan undang-undang-undang sahabat lima, khususnya di ayat alin yang kedua dan keempat. Visi-misi calon pemimpin, hendaknya juga mengacu ke sana. Itulah visi-misi negara Indonesia Amerika. Ini perlu kita kaji. Dengan cara seperti itu, maka calon presiden, calon gubernur, calon bupati wali kota, itu mempunyai arah yang sama ke mana bangsa Indonesia ini akan menuju. Yaitu menuju pada pencapaian visi-misi seperti yang bersurat di dalam pembukaan undang-undang 45. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!